Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita diberikan kesehatan dan juga riski yang melimpah Amin, amin, darobar alam Pada kesempatan kali ini bersama Joko Jok Channel Kita sudah sampai di Jawa Timur Tepatnya di Petirtaan Candi Tikus Bagaimana nanti keadanya, mari kita lanjutkan Kerajaan Majapahit hingga kini Masih terus diteliti oleh sejumlah arkeolog dan ilmuwan Jejak sejarah yang bisa dilihat Salah satunya ada di Kecamatan Traulan Mojokerto Disebut-sebut sebagai Ibu Kota Kerajaan Majapahit Candi Tikus ditemukan di Dukuh, Dinuk, Desa, Temon, Kecamatan, Traulan, Kabupaten Mojokerto Bila pada umumnya Candi muncul di atas permukaan Berbeda dengan Candi yang satu ini Candi Tikus ditemukan di bawah permukaan tanah oleh warga setempat Awalnya sejumlah warga merasa terganggu dengan banyaknya halmatikus yang merusak lahan pertanian Sehingga hasil tani menurun drastis Hingga pada tahun 1914 Bupati Mojokerto memerintahkan kepada aparat desa untuk membabat habis tikus yang ada Pada saat pengerjaan pembabatan tikus tersebut Aparat desa beserta warga setempat melihat tikus-tikus itu masuk pada lubang di dalam hundukan tanah Karena misinya ingin memberatas semua tikus Bupati memerintahkan kepada aparat desa beserta masyarakat Untuk membongkar gundukan tersebut Dan ditemukanlah sebuah Candi yang dinamakan Candi Tikus Candi Tikus sendiri diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14 Di dalam kitab Negara Kartagama Karangan Empu Prabangsa Mengatakan bahwa Dulunya Candi ini adalah tempat petirtaan atau pemandian Serta tempat upacara raja-raja yang terdauli Keadaan Candi Tikus sendiri Yang terbuat dari bahan batu bata merah ini Berbentuk hujur sangkar Dengan ukuran 22,50 x 22,50 meter persegi Dan memiliki ketinggian sekitar 5,2 meter dari dasar kolam Sampai pada ketinggian permukaan tanah di sekitar Dasar kolam berada di bawah permukaan tanah Dan dikelilingi tembok yang disusun berteras-teras Teras-teras tersebut disusun semakin ke dalam semakin turun Tangga masuk terdapat pada sisi utara Dan pada bagian dasar kolam ada sebuah fondasi yang terlihat Menempel pada dinding kolam sisi timur Pada saat ini keberadaan Candi Tikus terus dilestarikan Ketika musim liburan tiba Candi ini akan dipenuhi oleh wisatawan yang berkunjung Candi Tikus dikelilingi taman serta pepohonan yang Menambah kesejukan dan sangat indah sekali suasananya Bisa kita lihat di sekitar Candi Tikus Pemandangan taman dan juga pepohonan yang sangat indah dan menyejukkan mata Ditambah lagi di dalam kolam sendiri Terdapat berbagai jenis ikan yang berwarna-warni Yang menjadikan minat pengunjung untuk bisa melihat lebih dekat Kiranya cukup sekian dari kami Joko Jok Channel Semoga bisa menambah wawasan bagi penonton semua Dan juga kiranya bisa menambah referensi untuk datang berlibur Ke situs pertirtaan Candi Tikus yang berada di Mojokarto Jawa Timur Cukup sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita diberikan Kesehatan dan juga diberikan Riski yang melimpah Amin Amin Yarobal Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!